SAFDAH TV Pertama, ya afi Sudah sunnatullah bahwa dakwah yang hak itu akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan Para nabi dan rasul saja mereka dianggap radikal Nabi Musa disebut oleh Fir'aun apa? Mujrim Apa mujrim? Penjahat Rasulullah SAW disebut oleh orang-orang kafir Quraish Sahir Dukun Kenapa? Karena memecah belah antara suami sama istri anak sama orang tuanya Syairun majnun Penyair gila Jadi hal-hal seperti ini tidak aneh Makanya Dahulu ketika Rasulullah SAW dibawa oleh khadijah kepada siapa? Warakabin Naufal Apa kata Warakab? Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang kelak kamu akan bawa keculipasi dimusuhi Sudah sunnatullah Jadi siapapun yang mau berdakwah sunnah harus dia siap-siap diserang dimusuhi itu dua radikal dan yang lainnya makanya yang seperti ini seorang da'i jangan menjadikan itu sebagai penghalang untuk berdakwah Namun usaha untuk menjelaskan sunnah dengan cara tadi berdialog dan yang lainnya silahkan kalau memang itu masalahnya lebih besar kita lihat Karena mereka para penuduh-penuduh itu ternyata hanya berkicau tanpa bukti Maka kita butuh untuk apa? Menegakkan hujah kepada mereka Mana buktinya? Di buku mana? Dan yang lainnya Sehingga dengan cara seperti itu tampaklah siapa yang di atas yang hak siapa di atas apa? Di atas kebatilan Walaupun yang dilakukan oleh sebagian ikhwan hanya isi isinya hanya balas sindiran dengan sindiran membalas cacian dengan cacian ini bukan dakwah yang diajarkan oleh dakwah sunnah Kita bantah secara ilmiah Mereka menuduh misalnya dengan tuduhan yang macam-macam Kemudian ada sebagian ikhwan berkata maaf sisi radikalnya di sisi apa? Kenapa itu disebut radikal? Jelaskan secara dalil dan yang lainnya Silahkan gak masalah Iya Namun saya kurang setuju ya dengan sikap sebagian ikhwan yang malah balik menyerang dan menjelek-jelekan dai tersebut dengan memberikan gelar-gelar yang buruk yang akhirnya malah mencoreng dakwah itu sendiri Tampakkanlah ya akhi akhlak kita Adab kita karena dakwah salafiyah ini dakwah yang penuh adab harusnya yang penuh akhlak Jangan kita terbawa oleh baperan mereka kemudian kita jadi ikut baper Tetap kita berjalan terus kita punya apa namanya peribahasa biarlah anjing menggonggong kapilah tetap apa? berlalu Kita akan terus berdakwah Selama dakwah masih diberikan keluasan kita terus berdakwah semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan Mereka mau nuduh kita radikal teroris terserah bodoh amat Untuk melihat bagaimana perjuangan cekhul islam yang teminya dalam hidup Beliau kuat sekali membantah alubita Bahkan beliau dialog langsung dengan alubita Di beberapa majelis dan mereka tidak mampu membantah hujah imtemiah Tidak bisa Karena mereka tidak secara hujah tidak bisa Akhirnya mereka menggunakan apa? Kekuasaan Akhirnya mereka memfitnah imtemiah melaporkan kepada penguasa dengan fitnah dan tuduhan Berakibat apa imtemiah dimasukkan ke penjara Dengan tuduhan yang dusta Berapa kali imtemiah masuk penjara Gara-gara dituduh dengan tuduhan dusta itu Tapi apakah imtemiah mundur? Tidak Sampai imtemiah pernah diancam mau dibunuh Apakah beliau mundur? Tidak Atas sekali Sejengkal beliau tidak mundur Jalan terus beliau berdakwah Terus berdakwah Sampai tersebar Sunda Sampai-sampai banyak ahli bidah malah kemudian berdusta atas nama imtemiah Karena imtemiah rujuk kepada akhidah asyariah di tahun 705 hijriah Itu dusta seluruhnya Karena buku-buku bantahan terhadap asyairah justru setelah tahun 705 Nah ini kita jadikan kuduah kita para nabi Kata Rasulullah S.A.W. Kalau salah seorang dari kalian ditimpa musibah ingatlah musibahku karena musibahku lebih besar dari dia Artinya kalau misalnya kita ditimpa musibah dalam dakwah ingat aja dakwah musibah yang menimpa dakwah Rasulullah beliau lebih berat ujiannya dari kita siapa yang lebih bertakwa kita atau Rasulullah siapa yang lebih taat kepada Allah kita atau Rasulullah siapa yang lebih takut kepada Allah kita atau Rasulullah beliau manusia yang paling dicintai oleh Allah ternyata yang berat banget ujiannya siapa kita kalau kita anak kita meninggal dunia ingat meningalnya Rasulullah lebih besar daripada meninggalnya anak kita kalau ibu misalnya meninggal suaminya ingat meninggalnya Rasulullah lebih besar daripada meninggalnya suami ibu Rasulullah mengatakan begitu kalau salah seorang dari kalian ditimpa musibah ingat saja musibahku karena musibahku itu lebih besar iya Allahu'ala na'am